yo ma men balik lagi sama gua next carlos dimakan keliling Indonesia men kulineran lagi kita kali ini di Jakarta gua bikin polling di YouTube community gua makanya kalau misalnya ada yang nanya ah polling apaan bang kok gua nggak tahu lu udah subscribe belum udah nyalain lonceng notifikasi belum kalau udah udah dua-duanya lu pasti dapet tuh gua bikin polling mendingan kulineran dimana nih di dekat-deket sini sebelum gua pergi ke Purwokerto wih deh deh eh kalau video ini keluar gua udah lagi di Purwokerto kalian komen aja di bawah Purwokerto tuh makanan apa aja gua bikin polling makan dekat-deket sini mana aja nih Jakarta Depok Bogor Tangerang Bekasi paling banyak Jakarta ini sekarang gua lagi ada di kawasan Permata Ijo ini deket Pembensi Permata Ijo itu sana Pembensi Permata Ijo yang gua mau makan adalah ikan bakar Patarjo waaah gini nih men Halo bos siap bos ini apa benar ikan bakar Patarjo? betul bener ini jadi jualan cuma ikan doang ya? ada ayam, cumi ada yang pasti ada ayam, ikan, cumi, udang udang, bebek gak ada ya? iya padahal mau makan bebek oh iya ikan ini ada berapa macem? kurang lebih ya 7 macem lah 7 macem apa aja? kalau ada confit kalau confit 7 apa aja? ada ayam-ayam apa ikan nih? beda ayam ayam-ayam namanya nama ikannya ayam-ayam terus apa lagi? ada ikan kue, gurame gurame awal kadang kalau ada kakak kadang kadang ada ekor kuni ikan napoleon gak ada napoleon? gak ada tapi tau ya ikan napoleon? lo gak tau? gak jual di Pontianak saya makan ikan napoleon enak banget dagingnya gitu loh tapi mahal katanya yang paling spesial di sini yang paling... biasanya sih ayam-ayam ayam-ayam ya ini ayam-ayam ini ada kakinya oh iya ikan artinya ikan-ikan ya kalau yang gede ikan kue barona kue gede banget iya itu bukannya mas yang ini loh yang... itu bukannya? iya itu loh nanti diambil dan dibakar boleh deh saya pesen yang itu aja deh itu ikan apa? kue namanya paling gede yang itu aja ya? iya iya abis lah loh iya iya jadi ada yang besar? udah dibakar semua kalau malingnya kupas dulu kebetulan udah dibakar semua? iya siapain dikupas dulu kalau saya mau boleh dibersihin dulu nah sekalian aja lu video ini boleh boleh sambil di videoin nanti dibersihin yaudah tuh men ini gede ini udah dibersihin mau bersihin dulu? tapi di remin dulu agak lama juga iya gapapa saya waktunya banyak sekali nganggur ikannya lagi mau dibersihin sebenarnya mah udah abis ya? sebenarnya udah abis ini karena dia kasihan lihat muka gua bapaknya ngemis-ngemis gua minta bikinin yang ini akhirnya dibikinin ikannya diceblungin lagi biar hidup lagi kagak ini ikannya lagi direndam soalnya kan beku biar letoi lagi biar dagingnya letoi lagi jadi agak lama kita kesana dulu deh jadi kita sambil nunggu ikan yang kita pesen kita makan somai dulu ya bukan bukan ya? bumbu ini bumbunya kiranya somai ini somai ikan ininya udah mirip ini udah mirip waduh ini bumbu ikan nih ya? bumbu bumbu kuning jadi nanti pesetanya disitu celup disini nggak di kayak diungkep dulu rantai resep gitu nggak ya? ini berarti langsung sini langsung bakar kita lihat aja nanti ya dengan Pak Tarjo langsung lah oh bukan oh ini Pak Tarjo nih Pak Tarjo halo pak halo pak saya next uh yang dateng guru Soekarno Putra pernah dateng banyak oh banyak yang udah dateng tapi nggak dipajang ya Pak ini udah berapa lama Pak? dari tahun 1998 wajul pas lagi Christmas ya orang-orang lagi susah Bapak langsung buka usaha udah 20 ribu pake gerobak dulu oh dulu nggak begini? nggak dulu gerobakan modalnya 20 ribu 20 ribu tuh tahun 1998 gede banget men gua 98 97 itu uang jajan gua 500 perak ikan sekilo masih 1500 ikan sekilo masih 1500 kan ya gua dulu uang jajan masih 500 perak ini jadi modal tuh ke gerobakan iya tapi jualnya ikan bakar ikan bakar nggak muter kan cuma nongkrong tapi dari dulu disini Pak? nggak dibawah dulu di lapangan sana sekarang udah ada tempat di sini iya dari pemulung jadi juragan oh ada beritanya dari pemulung jadi juragan berarti maaf dulu berarti pemulung Pak macem-macem kerja macem-macem semua dagang mineral di depan 6 tahun sayur keliling 6 tahun wah gila luar biasa salun banget terus kalau pusep hujan begini jadi jualan ini jas hujan? bukan barang-barang bekas dikumpulin wah tapi akhirnya lumayan juga jadi lumayan sekarang ya usaha tidak mengkhianati hasil ya Pak iya wah luar biasa mantep nih Pak kalau ini udah buka berapa lama Pak? buka maksudnya bukanya jam berapa? jam 9 pagi sampai jam 9 malam jam 9 pagi sampai jam 9 malam raminya pasti siang makan siang iya siang, sore banyak kan ngirim banyak-banyak yang maras ini kan tulisannya terima persenatan ayam banyak yang pesen ayam banyak ayam banyak justru pake bok ratusan bok ada gak Pak ayam bakar? ada yaudah saya nanti ayam bakar juga deh disini ada ayam bakar ayam kermes ayam penyih ayam goreng jadi ikan juga ada ikan goreng ada ikan kermes jadi gak cuma bakar doang Pak? oh oke yang paling sering dipesan Pak? bakar banyak kan Pak? tapi juga banyak juga ayam kermes juga yang banyak juga gak kita ikan bakar sama ayam bakar kita coba ya? 3 potong lah ayam bakar mau semua kan? iya 3 potong ini bisa menghabiskan berapa kilogram ikan Pak? aduh mohon maaf itu Pak ngikutin harus saja ngikutin harus saja ya Pak? harus ngitung segini yang enggak oh enggak itu yang penting cukup Pak cukup hari ini habis berapa ya itu yang disyukur ya mantap pelajarin hidup itu sukses terus Pak pokoknya nanti saya mau cobain dulu makanannya sambal juga macam-macam ada sambal mangga sambal teras sambal getap sambal itu sambal itu lelek nanti kita cobalah pokoknya satu-satu kita coba sambal mangga sendiri sambal getap sendiri ya kita coba oke deh Pak kita coba dulu Pak ini Pak mainin ikannya kan baronang baronang tuh wow ini pake bumbu ya? pake bumbu dong wah pake bumbu mantep tuh coba deh Pak iya dong men dicelupin ke bumbu men saya nggak bisa nyak raya mau dicelupin ke bumbu nggak direndem dulu gitu ya nanti dua kali nih dua kali setengah mateng udah setengah mateng oles lagi tapi ya? wah mantep jadi disini self-service kipas sendiri jadi dibakar dulu pake bumbunya setengah mateng dioles lagi ya? iya dong setengah mateng dioles lagi wah gua pake kipas gini abangnya pake kipas yang ini curang banget ya apa 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 abang gimmick doang gak di? gimmick doang ya gua juga gimmick mungkin udah ah oh ini punya kita woy bumbunya sama ya pake bumbu yang sama ya iya udah dateng ikan barunang gede banget ini ukurannya sama ayam bakar ayam bakarnya sekor gitu ikan sekor ayam sekor ini menu diet gua ya jangan ditiru sambalnya ada 4 tadi udah liat kan? sambal ijo ini sambal kecap nih ini pati kecap jadi dia ada irisan bawang merah sama cabai ini sambal kerasi sambal mangga udah ngelir banget mem ikannya dibakar-bakar kan lama tuh sampe kayak begini nih hasil ini lu liat ya udah gini ya tebal banget mantep kan lu kita coba dulu tanpa pake cabai-cabai nih cabai-cabai emangnya sambal-sambal makan cuy ini bumbu kuningnya mantep banget tadi gua sempet ragu nih soalnya kan ini ikannya baru dikeluarin dari freezer kan jadi mesti direndem dulu jadi takutnya ikannya gak kromaten tapi gila sampe dalem-dalem dagingnya manteng ngontok-ngontok dagingnya banyak dagingnya apalagi kalo lu dapet gigit kulitnya kulitnya udah mulai garing-garing penuh dengan bumbu mantep men ngulit tuh dagingnya dalemnya tuh putih, bersih, suci tanpa dosa gua tuh baru ngambil ini doang nih sepetak doang nih kecil rasanya tuh mantep banget lu kayaknya gak perlu pada pake nasi dah tapi gak ada nasi gak enak kena nasi panas banget itu mantep sambal merah sambal terasi sambal terasi sambal terasi tapi manis pedes tapi manis ini sambal mangga beda kayak kalo kita makan bebek sinjaya jadi sambal manganya tuh mangga yang bener-bener muda banget jadi asemnya tuh asem kok ini masih dia udah mangga remaja lah udah tua enggak kalau tua manis seperti dia yang manis ayam ya gini tambal hijau belum? hah? ayamnya dulu cuy menghidurkan tuh makan cuy di bubuknya enak nih tapi emang bener dipakein ke ikan baronang ini lebih apalagi dia dua kali bumbuannya jadi bersama dia bumbuin dulu dibakar sampai tengah mateng terus bumbuin lagi jadi tebel udah bumbunya nilet ya nilet 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 sama lu yang di rumah nemenin mereka ambil lagi ini yang sepetak ini lagi pusat kulit tuh kita cobain nih sekarang sambel hijau pakai nasi panas maka cuy mantep men ini sambel hijau nya mantep nih sambel hijau nya mantep nih sambel hijau nya tuh flash banget men ades asin yang paling pedas ini sambel hijau nih sekarang kita pake kecap ya sambel kecam pake bawang sebenernya kalo sambel kecap itu paling enak makan sambel kambing pake sambel kecap gitu ya gua paling suka sama sambel hijau pedas tapi suka gua ini karena dia gak diungkap duluan jadi kan gak terlalu nyerep ampein daging jadi mainin bumbunya dioles-olesannya tuh mesti tebel banget baru berasa lu mau abisin sama mereka berdua ya kali ini gua sendiri gila lu boong-boong kita gak makan lu papi mana pernah kita makan janganin lu fitnah lebih kejam daripada fitness fitness kejam banget men kita mau makan bertiga dulu men udah selesai makannya kenyang banget ya kita mau bayar-bayar dulu ini ikan baronang berapa? yang besar itu tadi itunya berapa? per kilo? enggak kalau per kilo kerepotan per ekor segitu tadi 200 langsung per ekor gitu aja? 1 200 ikannya ada 200, ada 250 ada 300 tergantung ukuran ada 50 ribu yang baronang juga sama? sama baronang tapi harga itu dari 50 ribu yang berada 300 pokoknya kalau kayak saya tadi 200 itu tapi lu bisa makan berlima itu bertiganya masih sisanya masih bawa pulang masih bawa pulang dong punya kita nah kalau ayam pak? ayam 14 ribu per potong per potong 15 ribu oke deh berarti total saya berapa pak? jangan bicara totalan waduh jangan dong pak ini saya terima kasih banget aduh enggak apa-apa saya terima kasih banget ini dikunjungin aduh enggak apa-apa pak saya berada ini pak aduh aduh men lihat men kadang banyak orang baik itu sering digituin jadi enggak enak saya enak sih enak sih google map aja udah langsung dapet ini tadi yang ikan baronanya yang agak kerasan jadi ada yang lembut banget jadi kalau orang dateng bisa pesen gak? bisa saya mau baronang lembut gitu oh gitu bisa jadi lu pesen yang lembut aja oke men kita cabut dulu pak makasih ya pak ya makasih bro oke maman selesai episode yang ini mari kita hunting lagi di tempat-tempat yang lain dan men caw bawal bintang biasanya tapi lagi kosong banget lagi sulit bawal bintang? bintang laut bintang laut? iya bawal bintang maksudnya ikan bawal ini iya bawal bukan bintang laut kan pak? bukan ikan malu makin gue ini ayam siapa? oh bukan pesanan orang lu udah mau makan makanan aja ngeliat ayam dibakar langsung wah ayam siapa nih wah seolah-olah itu punya lu udah lapar kan? iya kak 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 sekarang saatnya oh iya boleh pak kak 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 eh mana fotonya? kak 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 kak